Saatnya mendekurasi ulang kamar kita. Hitam adalah warna favoritku. Dan aku suka warna pink. Hei, kamu mau lukis di sisiku? Kalau gitu, ini untukmu. Apa ini? Semuanya akan jadi hitam. Oh, tidak akan ada yang terjadi. Oh, kalau gitu? Ambil ini. Bagaimana menurutmu? Kamu suka? Oh iya, kalau gitu, kamu lihat apa yang bisa aku lakukan. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini warna yang mengerikan. Kamu yang mulai duluan. Tidak bisa memilih. Kalau gitu, cobain warna favoritmu dalam tantangan makanan hitam versus makanan pink dari kami. Apa yang menanti kita kali ini? Wow, sesuatu yang lezat. Ini adalah jarum suntik dengan gel beri. Terlihat menggugas selera. Dan apa ini? Kebus merah muda. Dan aku punya gel blackberry. Ini sempurna. Aku yang segera mencobanya. Oh wow, kebusku berwarna hitam. Terlihat sangat aneh. Aku tidak bisa menunggunya. Aku penasaran apa yang ada di sana. Oh, bagaimana jika aku menusuknya? Oh, ini sangat lembut. Wow. Baunya sangat lezat. Aku akan mencobanya sekarang. Oh ya, rasanya juga luar biasa enak. Aku tidak bisa berhenti. Jariku. Aku pergi ke jariku sendiri. Aduh, sakitnya. Kamu tidak bisa lebih hati-hati. Kamu tertawa. Dia akan makan kubusnya sendiri sekarang. Tidak masalah. Aku pikir itu bisa ditingkatkan. Jika kamu menambahkan gel, aku akan mencobanya duluan. Oh, sempurna. Dan sekarang aku akan menambahkan ini ke kubusku. Semakin banyak, semakin baik. Ini pasti sangat lezat. Baiklah, sekarang saatnya mencoba. Oh ya, rasa jelnya berpadu sempurna dengan rasa kubusnya. Dan mereka sangat lembut. Aku tidak ingin ini berakhir. Apa itu mungkin? Tapi aku sudah makan semuanya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Oh, aku masih punya jelnya. Sekarang aku bisa memakannya. Oh, ini sangat lezat. Bisa diminum seperti ini. Oh, ini asik banget. Oh, itu ide yang bagus. Mari kita bertukar. Oke, kenapa tidak? Eh, hati-hati. Ini terlalu banyak. Berhenti. Aku tidak bisa lagi. Oh ya, itu tadi ide yang buruk. Tapi tetap enak. Apa selanjutnya untuk kita? Apa ini? Apa itu terlihat seperti berangkas? Apa yang ada di dalam sana? Dan aku punya celengan. Semuanya hitam. Sangat tidak biasa. Apa yang ada di dalam sana? Sepertinya ada sesuatu. Apa koin? Baiklah, mari kita cari tahu. Boleh aku ambil jariku dulu? Oh, tidak ada yang berhasil. Lihat apa yang aku punya untukmu. Sebuah palu? Datang ke sini cepat. Sekarang aku bisa dengan mudah membukanya. Aduh, kenapa tidak berhasil? Ini palunya rusak. Konyol. Kamu harus memukulnya. Seperti ini. Ah, aku tahu. Baiklah, mari kita mulai. Wow, itu berhasil. Ternyata aku membuka celengan ini. Di dalamnya ada harta karun sungguhan. Ada Oreo kecil. Aromanya luar biasa. Aku ingin segera mencobanya. Ini sangat lezat. Aku mau lagi makan semuanya sekaligus. Oh ya, aku tidak bisa berhenti. Dan aku juga bisa membuat menara yang enak luar biasa. Oh, itu dia yang bagus. Dan sekarang aku bisa memasukkan semua ke dalam mulutku. Oh, menaranya runtuh. Aku tahu itu tidak akan berhasil. Baiklah, aku bisa makan satu persatu. Dan ada coklatnya juga. Oh, ini enak banget. Aku tidak perlu iri padamu. Aku yakin aku punya barang yang di berangkasku juga. Tapi, kenapa ada kacamata di sini? Aku harus memeriksanya. Ayo kita memakainya. Wow, ini bukan kacamata biasa. Aku bisa melihat angka di dalamnya. Apa yang ada di atas meja itu? Ada angka satu, sembilan, tujuh. Aneh. Apa yang kamu lihat? Oh, ada sesuatu di dahimu. Itu adalah nomor tiga. Tiga apa? Apa yang kamu lakukan? Di dahimu? Tunggu sebentar. Ini adalah kata sandi untuk berangkasnya. Sekarang aku akan memasukinya. Satu, sembilan, tujuh, dan tiga. Dan terbuka. Dan apa yang kita punya di sini? Oh, haba-haba. Ini keran abis. Lebih cepat? Aku harus segera mencobanya semuanya. Ada banyak banget di sini. Aku ingin makan semuanya sekaligus. Ayo, masuklah ke dalam mulutku. Oh, enaknya. Aku mau lagi. Aku sudah siap untuk makan semua ini. Tanpa henti. Oh, dan itu belum berakhir. Nah, yang terakhir harus dimakan dengan cara khusus. Ayo, datang ke sini. Wow. Daya, itu belum semuanya. Lihat apa yang aku bisa. Astaga, itu terlalu besar. Cukup. Aduh, sekarang bagaimana kita membersihkannya? Kamu memusankan. Aku yang bersenang-senang. Oh, siapa ini? Kamu? Oh, makanan baru? Kue? Terlihat sangat buku ke selera. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Aku punya kelelawar di kueku. Iya, itu terlihat sangat keren. Dia sangat bergaya. Tunggu. Apa ini? Cabai? Ini kan sangat pedas. Itulah yang kamu dapatkan. Berhenti mengetahuin aku. Lebih baik coba milikmu. Jangan senang hati. Dia sangat menggugah selera. Dari mana aku harus makan? Oh, itu dia. Aku bisa menambahkan gigi palsu di sini. Wah. Kamu takut? Oh, itu mengerikan. Kenapa kamu membuatku kaget? Apa kamu tidak malu? Baiklah. Sekarang mari kita mulai dengan kelelawarnya. Seperti apa rasanya? Oh, ini sangat sulit untuk memakan dengan gigi ini. Aku akan makan dengan cara normal saja. Oh, ini sangat enak. Dan satu sudah selesai. Sekarang kita makan selanjutnya. Oh, enak banget. Aku juga mau nyobain. Beri aku satu saja. Oh, ini tampak hebat. Ayo, masuklah ke dalam mulutku. Hei, apa yang kamu lakukan? Itu kan milikku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Baiklah. Aku masih punya kuenya. Sekarang aku akan mengambil dua potong sekaligus. Aku tidak akan menolak untuk bersenang-senang. Oh, ya. Kuenya sangat lezat. Dia sangat lembut dan meleleini mulutku. Apa kamu bisa makan lebih rapi? Semuanya jadi kotor. Yang penting itu semua enak. Oh, ya. Aku bisa menjelat jariku. Dan juga aku bisa makan ini. Aku bisa makan semuanya sekaligus seperti ini. Oh, ya. Itu sangat aneh. Oh, aku sudah makan semuanya. Ayo, sekarang kamu bisa makan milikmu. Aku tidak terlalu ingin makan semuanya. Tapi baiklah, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mencobanya dengan hati-hati. Terlihat semuanya normal-normal saja. Oh, ini ternyata sangat enak. Oh, tapi ada cabainya. Kuharap mulutku tidak terbakar. Semuanya sepertinya bebek saja. Oh, tidak ada yang terjadi. Sepertinya aku selamat. Kamu takut tanpa alasan. Hore, akhirnya aku bisa makan lagi. Oh, tidak. Mulutku. Dia terbakar. Tolong siapapun. Wow, ini api yang luar biasa. Dari satu cabai bisa jadi berkebar seperti ini. Hei, hati-hati. Jangan berpaling padaku. Aku tidak bisa menahannya. Oh, akhirnya selesai. Apa yang kamu lakukan padaku? Kamu baru saja membuatku terbakar. Apa yang kita dapatkan kali ini? Wow. Kamu lihat? Aku punya segudung pancake pink. Lihatlah, sedang mengalir di atasnya. Dan aku punya bergeru hitam yang luar biasa. Dia sangat menggugah selera. Berapa banyak lapisan yang ada di sana? Satu, dua, tiga. Pancakeku luar biasa. Aku butuh peralatan. Pertama, kita ambil stroberinya. Tuh, ini sangat luar biasa. Dan sekarang kita ambil berinya. Dan keduanya bisa masuk ke mulutku. Dan sekarang saatnya pancake. Aku ingin mencoba yang teratas. Aku punya lebih banyak sirup di atasnya. Oh, lezatnya. Aku tidak bisa berhenti. Nah, sekarang saatnya untuk sisa pancake-nya. Aku akan ambil ini satu persatu. Yang pertama, lalu kedua. Dan aku akan makan ini tanpa tangan. Oh, aku ingin tahu berapa banyak yang bisa aku gigit. Oh, itu sangat aneh. Aku harus merekamnya. Jika kamu makan semuanya bersama-sama, rasanya akan lebih enak. Oh ya, itu bagus dengan sendirinya. Oh, ini konten yang luar biasa. Dan pancake terakhir. Oh, ini sangat lezat. Oke, aku sudah kenyang. Oh, aku makan semuanya. Kore, aku memang hebat. Oh, itu tadi luar biasa. Baiklah, sekarang gililanku untuk makan bagian ini. Oke, datanglah kemari, sayangku. Oh, aromanya luar biasa. Oh, tidak. Semuanya jatuh. Kamu harus lebih hati-hati lain kali. Oh, itu dia. Aku punya alat yang dibutuhkan di tas ini. Nah, itu dia. Oh, tidak. Itu terlalu kecil. Nah, yang ini baru sempurna. Oke, inilah yang aku butuhkan. Tasnya tidak diperlukan lagi. Sekarang aku akan mengumpulkan potongan ini. Dan makan burger yang enak ini jadi satu. Bagus juga ternyata. Dan semuanya masih terlihat sempurna. Aromanya juga tidak berubah. Oh, ini enak banget. Aku akan makan semuanya sekaligus. Semuanya sampai remah terakhir. Wow, itu dia baru nafsu makan. Dia beneran makan semuanya. Dan potongan terakhir. Itu sangat lezat. Aku mau lagi. Apa yang kamu lakukan? Kamu akan merusak di timu. Kembalikan. Tidak, ini milikku. Oh, apa yang merasuki diriku? Nah, itu yang aku katakan. Kamu mengunyah tongkat? Apa? Brokoli? Tapi mereka tidak hitam, kan? Dan aku dapat yang biru. Yaitu marshmallow biru. Keren. Tidak adil. Mereka tidak hitam dan tidak enak. Apa? Kenapa kamu dapat sesuatu yang enak? Ya, itu hanyalah nasib. Kamu hanya perlu memikirkan cara makannya. Tidak. Itu dia. Kamu harus menggorengnya dengan kompor. Jadi mereka akan lebih enak. Oh, ini keren abis. Seperti pemanggangnya di ahlas api. Oh, wow. Itu keren banget. Wow. Sekarang aku bisa makan. Hmm, mereka sangat manis. Marshmallow di dalamnya sudah meleleh dan mengembang. Aku tidak bisa berhenti. Aku ingin memakannya sampai habis. Aku juga mau marshmallow. Nah, inilah dia. Ini tadi sangat lezat. Bagaimana dengan Mugit? Oh, aku? Aku tidak akan memakannya. Mereka tidak hitam. Jangan khawatir. Mereka akan jadi hitam sekarang. Monika, apa yang kamu pikirkan? Oh, kamu ingin memakannya sampai rata dengan tanah? Itu tidak perlu. Akan ada banyak asap di sini. Monika, hentikan. Oh, aku suka membakar semuanya. Monika, apa yang kamu lakukan pada mereka? Bagaimana aku bisa memakannya sekarang? Mereka terlihat mengerikan. Dan baunya juga aneh. Oh, baiklah. Aku harus mencobanya sekarang. Tidak. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini sangat mengerikan. Kate, mulutmu sekarang jadi hitam. Monika, ini tidak lucu. Kate dan Monika dapat permen kapas. Monika dapat bola permen besar berwarna biru. Dan Kate dapat permen kapas warna hitam. Itu sangat tidak biasa. Aku tidak sabar untuk mencobanya. Monika, mulutmu juga. Oh, iya. Punyamu juga keren, Kate. Nah, baiklah. Aku akan mulai duluan. Aku akan makan ini dengan senang hati. Oh, iya. Ini meleleh di lidah. Iya, iya. Makanlah dengan cepat. Oh, ini sangat enak. Tunggu. Apa yang ada di dalam sana? Ini topping yang aneh. Oh, itu keju busuk. Aku tidak akan memakannya. Oh, Kate yang malang. Aku sangat kesihan padamu. Tapi sekarang aku bisa makan permen kapas milikku. Wow, dia sangat lembut. Dan sangat lengket. Oh, aku menemukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Tada! Aku membuat tongkat ajaib. Wow, kamu seperti perisungguhan sekarang. Ya, dan sekarang aku bisa menjawab apapun yang aku inginkan. Monika mengucapkan mantra aneh. Dan mengubah Kate jadi tikus. Nah, sekarang dia pasti membutuhkan keju. Hmm, aku ingin tahu apa yang menunggu geng kita kali ini. Wow, es krim kone putri duyung. Ini sangat tidak biasa. Wow, lihat. Kate, ada balon di dalamnya. Aku akan mencobanya sekarang. Mari kita rasakan. Wow, dia sangat manis. Aku suka banget. Silahkan, Kate. Oh, apa kamu berbagi denganku? Tidak. Kamu akan membantuku memakannya. Lihat, aku akan membuka mulutku dan kamu akan melembakkan satu persatu. Tangkap. Oh, aku suka ini. Keren. Ayo, selanjutnya. Baiklah. Tangkap. Dan sekarang lebih banyak. Dan selanjutnya. Monica, kamu sangat pandai menangkap mereka. Dan ini dia yang terakhir. Kate, kamu meleset. Maaf. Sini, pegang ekormu. Aku tidak sengaja. Baiklah, semua bolanya hilang. Sekarang aku bisa makan ekornya sendiri. Oh ya, ternyata enak juga. Ah, aku punya ide. Lihat, Kate. Aku adalah unicorn. Monica, kamu lucu banget. Dan kamu akan memakai tanduk. Sekarang kamu makan milikmu, Kate. Mari kita lihat. Wow, aku juga punya bola di dalamnya. Aku ingin tahu seperti apa rasanya. Hmm, manis. Dengan krim di dalamnya. Enaknya. Mungkin aku akan sedikit merusak salah sana hatinya. Aku akan mengatur kejutan yang eksplosif untuk dia. Nah, itu saja. Oh, rasanya enak. Aku ingin makan bola lagi. Wow, ini lebih besar dari yang lain. Oh, apa yang terjadi? Wah, itu dia ladakannya. Kerusakan berhasil. Itu tadi ternyata masih enak. Dan aku masih punya balon lainnya. Wow, ini permen. Dan aku dapat sempurna asam super. Oh, mengerikan. Betty yang malang. Kamu harus memakannya. Cobalah menelan dengan cepat dan kamu tidak akan melihat apapun. Ayo, silakan. Ya, tentu saja. Aku akan mulai dengan cabai ini. Aku akan coba makan dengan cepat. Oh, aku merasakan sangat tanya. Tidak. Oh, sepertinya berhasil. Apa yang harus aku lakukan? Apanya harus dipadamkan? Oh, aku tahu. Kamu bisa memadamkannya dengan semprotan. Seperti ini. Oh, itu tadi sangat asam. Terima kasih telah membantuku, Mary. Sama-sama, temanku. Yah, sekarang aku akan makan permenku. Oh, mari kita lihat. Wow, ini permen lollipop. Kamu bisa makan dan merias bibirmu. Oh, dia sangat manis. Wow, Mary. Bibirmu jadi biru. Nah, apa warna ini cocok untukku? Sini, tolong lukis aku juga. Tidak, ini lipstikku. Oh, kalau gitu. Aku akan mengambilnya darimu. Sini, kamu tidak akan pernah melihat lipstikmu lagi. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan, Betty? Ha, dia percaya. Aku menipunya. Sekarang, aku akan memainkannya dengan benar. Oh, cabainya mengerikan. Apapun yang kamu lakukan untuk mengatur lollipop yang seru. Bagaimanapun, sekarang dia kembali. Aku tidak akan menemukan lipstiknya dimanapun. Sini, berikan padaku. Oh, dia manis kesukaanku. Sekarang, apa yang akan terjadi? Oh, jadi kenapa aku terbakar? Wah, ini sangat panas. Betty, itu semua kelakuanmu. Haha, tapi itu sangat lucu. Apa kalian menyukai tantangannya? Maka, tonton bagaimana kami membuatnya. Dan tetap di Multidupan. Di sini ada geng kita yang selalu masuk ke dalam cerita lucu dan makan banyak makanan lezat. Kamu tidak akan pernah bosan dengan geng kami. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video baru lainnya. Sampai jumpa lagi di Multidupan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.